Salam sehat semuanya, perkenalkan nama saya George Renaldi Koten dengan NPM 1907-10081 Saya adalah mahasiswa dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari salah satu mata kuliah di Prodi Informatika yakni grafika komputer Agenda kita kali ini yakni yang pertama pendahuluan Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari grafika komputer itu sendiri apa itu 2 dimensi dan 3 dimensi Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang saya buat Yakni pengkodean tiap objek Dan yang ketiga Di bagian penutup saya akan membaikkan kesimpulan dari hasil tugas besar yang saya buat Oke yang pertama pendahuluan Oke yang pertama yakni grafika komputer Apa sih grafika komputer? Grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2 dimensi yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3 dimensi Nah grafika komputer 2 dimensi itu sendiri adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar Sedangkan grafika komputer 2 dimensi contohnya persegi Sedangkan contoh dari grafik komputer 3 dimensi itu seperti kubus Pada tugas besar kali ini saya menggunakan bahasa pengorogaman yakni bahasa pengorogaman Python Maka saya menggunakan Python karena Python dikenal dengan bahasa pengorogaman yang mudah dipelajari Karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami Kita masuk ke poin kedua Yakni penjelasan mengenai pengkodean tiap objek Di tugas besar kali ini kita diminta membuat objek-objek yang berada pada ruangan Tentunya kita perlu membuat ruangan terlebih dahulu Untuk membuat ruangan kita harus melakukan pengkodean tekstur ruangan Dengan membuat tekstur pada masing-masing bagian pada ruangan Yakni membuat tekstur lantai dengan tekstur surface Memanggil image dengan nama lantai .jpg Lalu membuat tekstur dinding dengan tekstur surface Memanggil image dengan nama dinding .jpg Setelah membuat tekstur atap dengan tekstur surface Setelah membuat pengkodean tekstur ruangan Kita perlu mengeset koordinat dan ukuran dari ruangan Kita tahu bahwa ruangan adalah objek tiga dimensi Karena merupakan objek tiga dimensi Maka kita perlu mengeset koordinat dari ruangan bagian depan Bagian belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah Depan, belakang, kiri, dan kanan merupakan dinding Sedangkan atas merupakan plafon dan bawah merupakan lantai Dengan mengeset koordinat dengan cara JL text chord 2F dengan koordinat pada bagian dalam kurung Dan menentukan ukuran dengan menggunakan JL vertex 3F Dengan ukuran yang berada pada dalam kurung tersebut Di masing-masing bagian pada ruangan Setelah melakukan pengkodean tekstur ruangan Dan menentukan koordinat dan ukuran Untuk memanggil objek tersebut Kita membuat fungsi Dengan pengkodean letak objek Di mana kita memanggil tekstur dari masing-masing bagian pada ruangan Lalu menentukan letak dari bagian-bagian tersebut Misalnya lantai Memiliki letak X 0 Y 6.5 Dan Z min 2 Sedangkan dinding Min 0,1 Adalah X Dan Y-nya min 1 Dan Z-nya min 1.9 Begitu pula dengan atap Dengan Letak objeknya X Yakni 0,1 Y min 3 Dan Z min 4 Pada tekstur dinding Saat memanggil bagian dinding Kita merubah skalanya Dengan Min 0,9 1 dan 1 Selanjutnya Penjelasan pengkodean objek kubus Sama seperti ruangan Kita membuat Tekstur terlebih dahulu Di sini kita diminta Membuat Tiga buah kubus Di mana Baik pada Kubus bagian kiri Memiliki tekstur kayu Dan Kubus bagian kanan juga memiliki tekstur Berupa Kayu Dan Tekstur kubus bagian tengah Berupa Gambar dari Mahasiswa tersebut Setelah melakukan pengkodean tekstur kubus Maka kita juga menentukan koordinat dan ukuran Menggunakan GL Text Cord 2F Dengan koordinat Yang ada pada Bagian dalam kurung Dan ukuran Kita tentukan Dengan menggunakan GL Vertex 3F Dengan ukuran Ada pada Dalam kurung Setelah melakukan pengkodean tekstur kubus dan koordinat Serta ukuran Kita Memanggil kubus dengan Melakukan pengkodean letak objek Di mana kita memanggil Semua tekstur pada bagian kubus Tekstur kubus Kanan Tengah Dan kiri Lalu menentukan Letak dari objek-objek tersebut Sehingga Membentuk Objek Yang sesuai dengan Apa yang diminta Selanjutnya Selanjutnya Penjelasan pengkodean Objek Lemari Sama dengan Ruangan dan Kubus Pada bagian lemari Kita membuat tekstur lemari terlebih dahulu Terus Menentukan koordinat dan ukuran Lalu Melakukan pengkodean letak objek Pada bagian lemari ini Kita diminta membuat 4 lemari Dengan rincian 2 lemari bagian kiri Dan 2 Lemari bagian kanan Untuk mengesetnya Kita Cukup mengeset pada Pemkodean letak objek Di mana Masing-masing Lemari Lemari Kita set Letaknya Menggunakan GL Translators Sehingga Membentuk 2 lemari Bagian kiri Dan 2 lemari Bagian kanan Selanjutnya Penjelasan pengkodean Pada objek meja Pada objek meja Kita Sama juga Membentuk Pemkodean tekstur meja terlebih dahulu Lalu Menentukan koordinat dan ukuran Pada bagian Menentukan koordinat dan ukuran ini Kita Membuat Memecah meja itu Menjadi 2 bagian Yakni Bagian papan meja Dan Bagian Kaki meja Kita membuat koordinat Pada masing-masing bagian tersebut Setelah Kita Mendapatkan koordinat dan ukurannya Lalu Kita Memanggil Meja tersebut Dengan Pemkodean Letak objek Di Bagian Kaki-kakinya Yakni Kaki Belakang Bagian kanan Kiri Kaki 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 bagian Kaki bagian Depan Yang kiri dan kanan Dan Memanggil Papan meja itu sendiri Dengan koordinat-koordinat yang telah ditentukan Sehingga membentuk sebuah meja Selanjutnya Penjelasan Penjelasan Pengkodean Objek Jendela Disini sama Seperti Falnya Meja tadi Dibagian jendela Kita Perlu Melakukan Pengkodean Tekstur Terlebih dahulu Setelah Melakukan Pengkodean Tekstur Kita Melakukan Mesetan Koordinat dan ukuran Dengan Membuat Fungsi Gambar jendela Disini Kita Cukup Membuat Bagian Depannya Karena Yang ditampilkan Hanya bagian depan Dari Jendela Lalu Setelah Jadi Maka Kita Memanggil Dengan Lakukan Pengkodean Letak Objek Dimana Kita Memanggil Tekstur Jendelanya Lalu Memanggil Koordinat Yang tadi Telah Kita Susun Fungsi Gambar Jendela Selanjutnya Penjelasan Pengkodean Objek Jam Sama Seperti Objek Objek Lainnya Kita Perlu Melakukan Pengkodean Tekstur Jam Terlebih dahulu Setelah mendapatkan Tekstur Jam Maka Set Koordinat Ukurannya Lalu Memanggil Dengan Melakukan Kekodean Letak Objek Objek Dimana Memanggil Tekstur Jam Terlebih dahulu Lalu Menentukan Letak Objek Disini Kita Melakukan GL Rotative Karena Gambar Dari Jam itu sendiri Yang terbalik Sehingga Perlu Dilakukan GL Rotative Lalu Setelah itu Kita Memanggil Fungsi Gambar Figura Mengapa Memanggil Fungsi Gambar Figura Karena Bentuknya Sama Dengan Figura Jadi Kita Menghemat Penulisan Code Dengan Memanggil Gambar Figura Selanjutnya Jelasan Pengkodean Objek Televisi Di Objek Televisi Ini Kita Melakukan Pengkodean Tekstur Televisi Setelah Mendapatkan Teksturnya Kita Menentukan Koordinat dan Ukurannya Karena Televisi Berupa Objek 3D Maka Kita Membentuk Koordinat dan Ukurannya Pada Setiap Sisinya Sisi Bagian Depan Belakang Kiri Kanan Atas Dan Bawah Setelah Mengeset Koordinat Dan Ukurannya Maka Ketika Melakukan Pengkodean Letak Objek Kita Memanggil Teksturnya Lalu Menentukan Letak Televisi itu sendiri Lalu Membaliknya Lalu Memanggil Fungsi Yang Menentukan Koordinat Dan Ukuran Televisi Televisi Selanjutnya Penjelasan Objek Figura Di Objek Figura Ini Kita Disuruh Membuat Figura Dengan Gambar Wajah Dari Mahasiswa Itu sendiri Disini Kita Melakukan Mengkodean Tekstur Juga Di Figura Terus Melakukan Mengentukan Koordinat Dan Ukuran Pada Setiap Sisinya Karena Merupakan Objek 3D Lalu Setelah Pengkodean Tekstur Figura Dan Penentuan Koordinat Dan Ukuran Figura Kita Memanggil Figura Dengan Memanggil Tekstur Figura Menentukan Letak Objek Membaliknya Lalu Memanggil Koordinat Dan Ukuranya Berupa Fungsi Gambar Figura Selanjutnya Penjelasan Pengkodean Objek Kulkas Disini Objek Yang ditambah Yakni Objek Kulkas Dimana Objek Kulkas Ini Kita Sama Membuat Tekstur Kulkas Lalu Membuat Koordinat Dan Ukuran Disini Pada Bagian Tekstur Kulkas Dan Tekstur Sisi Kulkas Mengapa Demikian Karena Pada Bagian Kulkas Kulkas Sehingga Diperlukan Tekstur Bagian Sisi Kulkas Setelah Membuat Tekstur Kulkas Kita Membuat Koordinat Dan Ukuran Kulkas Dimana Pada Bagian 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 Kiri Kita Memanggil Tekstur Kulkas Seperti Biasa Terus Bagian Depan Sisi Kulkas Karena Bagian Depan Akan Kita Buat Bayangan Terus Bagian Belakang Kita Set Koordinat Dan Ukurannya Begitu Dengan Bagian Kanan Atas Dan Bawah Setelah Melakukan Menghasilkan Koordinat Dan Ukuran Maka Pemanggilan Objek Atau Pemanggilan Letak Objek Memanggil Gambar Kulkas Fungsi Gambar Kulkas Karena Bagian Fungsi Tekstur Sisi Kulkas Sudah Dibuat Fungsi Gambar Kulkas Jadi Tidak Perlu Dipanggil D Selanjutnya Penjelasan 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 Objek Sofa Di sini Kita akan Membuat 3 Sofa Sehingga Setelah Membuat Tekstur Sofa Kita membuat Koordinat Dan Ukuran Pada Masing-masing Sofa Di sini Kita akan Membuat 3 Sofa 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 Bagian Kiri Bagian Belakang Dan Bagian Kanan Di sini Kita buat Koordinat Dan Ukurannya Kita buat Koordinat Dan Ukuran Sofa Kiri Belakang Dan Kanan Setelah Melakukan Menentukan Koordinat Dan Ukuran Dari Masing-masing Sofa Saat Memanggil Atau Saat Pengkodean Letak Objek Kita Memanggil Tekstur Dan Tentunya Koordinat Dan Ukuran Pada Masing-masing Sofa Yang sudah Kita buat Di awal Sehingga Sesuai Dengan Apa yang diminta Di soal Setelah Setelah Melakukan Semua itu Sebenarnya Pengkodean Letak Objek Pada masing-masing Objek Yang sudah Saya Jelaskan Saya buat Pada satu fungsi Fungsi Tampung Di sini Semua objek Saya Gabungkan Kedalam satu fungsi Sehingga Ketika Melakukan Pemanggilan Main menu Kita Hanya perlu Memanggil Cukup satu fungsi Yang Mencakup Semua Pemanggilan Objek-objek Yang diminta Ketika Di Run Maka Akan Menampilkan Gambar Demikian Dimana Terdapat Jam Terdapat Jendela 2 Dan Sofa 3 Serta Lemari 2 Di kiri 2 Di kanan Ada Kulkas Ada TV Kugus Yang Diminta Dan Digura Serta Dinding Lantai Dan Plafon Kita Masuk Ke Bagian Terakhir Jadi Kesimpulan Yang Saya Bisa Berikan Perkembangan Teknologi Membantu Manusia Untuk Menggunakan Pengrograman Bahasa Python secara sederhana Sehingga dapat Menampilkan Objek Digital Yakni Berupa Objek Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Profesor IR Suyoto MSC PhD Raku Dosen Pengampung Matakulia Grafika Komputer Sekian Presentasi Saya Untuk Mengenuhi Tubas Besar Kali ini Apabila Ada Kesalahan Kata Sekian dan Terima Kasih Terima Kasih Tengah Tengah